Sini setelah kita, ini kita aplikasikan ini kita setelah ya sekarang kita bikin tutupan ini ya Nah ini belum tertutup jadi kita bikin tutupannya ini kita lihat dulu kebutuhannya panjangnya berapa dari sini sampai bawah sana tinggalnya kita menggunakan apa namanya waterpass jadi kebutuhannya dia kemiringannya itu cukup atau tidak dia sudah pas di waterpassnya ke tengah-tengah jaga butuhannya seperti itu Nah setelah itu kita ukur di atasnya lima setengah di bawahnya itu sembilan setengah nah disini kan ada lekukannya nih disini ada lekukannya tuh katanya sahabat gambarnya disini lekukan gimana cara biar rapih Nah kita kita menggunakan eh penggaris buat apa namanya ngemal ya harus ngemal nah gini fungsinya seperti ini kita taruh sini ini kan banyak lekukannya ya jadi biar bagus lekukannya jadi ini bisa kita dorong ini dia akan berbentuk seperti itu oke dari sini kesini kita hitung kita sambakan jadi ujung sini sampai ujung sini sama jadi biar ketemu titiknya di sini oke kita mau ke papannya setelah kita mal jadi fungsinya kita sambakan oke seperti itu nanti kita ikuti ke atasnya seperti apa ya di video kita yang kedua ini kita ingin membuat rangka untuk di belakangnya segala macam jadi di video pertama kita buat rangka untuk storage yang terbuat dari kayu ini cukup lumayan berat kayaknya cuman nanti kita ambisipasi lagi gimana caranya biar kita nggak terlalu berat ya jadi begini penampakannya untuk storage storage nya ini juga belum selesai kita sambil nunggu barang-barang yang belum belum ada belum ada ya atau belum datang kita pesan tapi belum belum datang kita tunggu nah untuk video kali ini kita buat rangka dari tempat tidurnya atau tempat duduknya yang bagian belakang ini bentuknya sedikit berubah tetapi mirip-mirip lah ya dari yang pertama seperti apa Oke tambah panjang lebar kita lakukan Oke ikuti terus Oh ya jangan lupa untuk di subscribe like and comment share video-video kami di media-media sosial kalian dan jangan lupa di klik loncengnya biar kami kalian dapat notifikasi video terbaru kami Oke kita lanjut sahabat campers selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi selalu gambar sini potongan-potongannya sudah selesai ya jadi kita tinggal melakukan pengelasan jadi kita menggunakan jik oke siku biar dia siku ya dan mempermudah dalam pengelasan juga nanti kita lewat sini jadi begitu oke yuk kita lanjutlah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari dekat apa namanya selamat menikmati untuk selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita pakai alat terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 dari seperti ini kita samakan dengan kebutuhan dari si papanya ya seperti ini sampai kempas kayak semacam potong kue aja ya nah yang sudah terputus jadi seperti ini baru kita ini bahannya bahannya kita masih menggunakan yang lama kalau mobilnya juga masih bagus kondisinya juga masih bagus bahannya ini kita status ya ini Oke kita lanjut coba kempas kita stay plus dulu di sini biar rata kita stay plus dulu yang di sebelahnya nah sebelah sininya jadi biar nanti ini bagus ya rapi ya satu saja atau dua boleh oke setelah ini baru kita lanjutkan yang sebelah sini ya kita samakan jalurnya sini nah ini sisa-sisa ini kita tinggal gunting aja menyesuaikan biar enggak terlalu panjangannya guntingnya ukurannya menyesuaikan aja sama kempas ini sudah selesai kita lihat depannya tapi ya nih jadi agak ketat di samping-samping sini agak melengkung gini oke jadi seperti ini nah sahabat kempas ini udah jadi semua cuman ininya belum kita lapisi ya ini ada eh karpetnya tuh jadi warna hitam karpetnya nanti buat lapis di sini jadi kita rapikan kita tutup dengan karpet ini ini besi kita sudah jadi ya berangka besi untuk tempat duduk di belakang nah sekarang kita tinggal buat storage nya untuk apa aja nanti kita buat nih lagi merancang-rancang storage nya seperti apa untuk kebutuhannya seperti apa nah rencana di sini kita akan buat untuk perlengkapan memasak nah yang sebelah sini kita akan buat nanti storage itu untuk kelistrikan segala macem pokoknya elektrik-elektrik listrikan ada di sebelah kanan jadi biar simpang nih antara nanti batu baterai dengan berat di sini seperti apa jadi nggak berat sebelah jadi gitu eh yuk langsung aja kita buat storage nya ini seperti apa ikutin terus sahabat kempers ini kita ukur dulu kebutuhannya untuk ruangan ini berapa totalnya baru nanti kita buat yuk ini sudah kita buat ya ini dinding di sebelah sini nah ada cowokan seperti ini ini sudah kita buat ya ini dinding di sebelah sini nah ada cowokan seperti ini itu buat disana buat disana karena ada dashboard untuk ban ya jadi kita bikin cowokan seperti ini untuk ruangan seperti itu nah ini satu ini yang kedua juga seperti itu jadi ini fungsinya disini posisinya ini seperti itu sahabat kempers nanti kita buat boxnya dulu buat barang-barang kompor segala macem nanti kita buat gini disini disini nanti kemungkinan untuk yang panjang-panjang ya eh ininya barangnya gitu oke kita lanjut lagi saluk kempers jadi kurang lebihnya seperti ini ini kita agak lama karena banyak kendalanya ya hitungnya agak ribet jadi ya kurang lebih ya kurang lebih beginilah sahabat kempers nanti bentuknya hari ini bisa kita dorong seperti itu oke kita lanjut lagi untuk step berikutnya seperti ini jadi kita tinggal tarik nah jadi seperti itu dan yang sebelah juga bisa kita tarik juga jadi ada dua ya jadi begini satu begini juga bisa oke oke Terima kasih.